5. Baik Yijin Dimulai dengan Baik Yijin yang mengantar Nahido pulang setelah latihan anggar, Baik Yijin memberikan dukungan karena besok pagi Nahido akan menjalani tes masuk tim nasional. Nahido merasa terharu, karena ibunya sendiri tidak memberikan dukungan sebesar Baik Yijin, sedangkan bagi Baik Yijin, Nahido adalah harapan baginya. Baik Yijin yang sedang mengalami keterpurukan hidup yakin jika Hido berhasil, dia pun juga akan berhasil melewati persoalannya, sebelum Yijin pulang, Hido memberikan pedang anggarnya untuk Yijin. Keesokan harinya, tibalah waktunya bagi Nahido untuk tes seleksi masuk tim nasional, Nahido bertanding melawan para pesaing dengan penuh semangat, berhasil menyisihkan satu demi satu lawan, tibalah dia pada babak penentuan, dia dihadapkan dengan seorang atlet juara bertahan tahun lalu. Di waktu yang sama, adik Baik Yijin didatangi para penagi hutang di sekolahnya, mendengar kabar itu, Baik Yijin langsung bergegas ke sekolah adiknya untuk memberi pertolongan. Ketika pertandingan dimulai, tampak Nahido kewalahan menangki serangan si atlet, Nahido tertinggal beberapa skor, ternyata itu hanyalah taktik Nahido untuk mempelajari dahulu teknik lawan. Di akhir pertandingan, Nahido berhasil memecahkan skor, pelatih yang cangmigirang luar biasa, tetapi Goyurim yang ikut menonton kala itu, menampakkan wajah kesal. Usaha Nahido selama ini membuahkan hasil, dia terpilih menjadi tim nasional anggar putri. Kabar tentang keberhasilan Hido mengalahkan atlet juara bertahan tersiar hingga ke media masa tempat ibunya bekerja, jurnalis bagian olahraga bersiap menulis berita tentang itu. Diam-diam, ibunya pun bangga. Sepulang dari kompetisi, Nahido berlari ke tempat penyewaan komik untuk menemui Bai Ki Jin, namun si pemilik toko mengatakan kalau Yi Jin sudah berhenti bekerja. Lalu ia ke tempat Ko Si Jin di rumah Ji Seng Wan. Nahido, Ko Yurim, Moon Ji Wong berkumpul di rumah Ji Seng Wan untuk mencari keberadaan Bai Ki Jin. Karena udah larut malam Nahido pun memutuskan untuk pulang. Sesampai di pintu pagar rumahnya, ia mendapati pedang yang ia kasih ke Bai Ki Jin. Pedang anggar tersebut sudah dicat berwarna biru seperti keinginan Nahido ketika ia lolos menjadi anggota tim nasional. Untuk melindungi adiknya dari para penagi hutang, Bai Ki Jin membawa adiknya pindah ke rumah pamannya di desa pinggir pantai, mereka tinggal bersama ibunya, Yi Jin membantu pamannya berjualan ikan di pasar. Nahido yang sudah masuk tim nasional akan tinggal di pusat pelatihan Taerung. Sebelum berangkat Nahido menemui Seng Wan di klub siaran sekolah, ia meminjam kaset rekaman siaran Bai Ki Jin di masa lalu untuk menjadi penyemangatnya. Selama di pusat pelatihan Taerung, Nahido akan berbagi kamar dengan Ko Yurim. Yurim pun mengatakan kepada Hido bahwa ia sensitif dengan suara orang mendengkur. Namun, pada kenyataannya Yurim lah yang mendengkur. Karena terganggu dengan suara mendengkur Ko Yurim, Nahido pun mendengarkan kaset rekaman Bai Ki Jin. Setelah mendengarnya, ia kemudian menyetujui apa yang dikatakan Yi Jin dalam kaset tersebut. Setelah tiga bulan tinggal di desa, Bai Ki Jin mengalami kesedihan karena adiknya malu memiliki kakak yang miskin. Mental Bai Ki Jin juga jatuh karena sudah sekian kali gagal mendapatkan pekerjaan. Karena berlarut dalam kesedihan, Yi Jin pun ke telepon umum untuk mendengarkan pesan suara yang tertinggal di pajernya, bahwa Hido tidak marah dengan Yi Jin yang tiba-tiba pergi dan menghargai keputusannya. Seperti kau yang mendukungku tanpa alasan. Kali ini giliranku mendukungmu, dimanapun dirimu berada, dukunganku akan selalu bersamamu, ucap Nahido lewat pesan suara. Nahido pun yang juga berada di telepon umum, mendengarkan pesan suara dari Yi Jin, pada pesan suara yang diterima Hido. Aku merindukanmu, namun aku sudah melihatmu, karena kau memperlihatkan dirimu. Berkat itu, aku tersenyum hari ini. Aku akan muncul sebelum komik Full House jilid 15 terbit. Mendengar pesan suara dari Yi Jin, mata Hido berkaca-kaca. Baiki Jin melihat berita bahwa Hido berhasil memenangkan pertandingan untuk masuk ke tim nasional, pada akhirnya Yi Jin menyalakan kran dan mengingat saat melakukannya bersama Hido. Mereka berdua berhalusinasi mengenang masa-masa ketika mereka berdua bermain kran bersama. Pertemuan imajiner keduanya pun tercipta, di mana mereka berlari melewati salju yang turun, kemudian berhenti dan berpegangan tangan sambil saling memandang dengan penuh kasih sayang. Setelah tiga bulan berada di desa nelayan dan bekerja sebagai penjual ikan, Baiki Jin bertekad untuk kembali ke Seoul, dia ingin memulai hidup barunya dengan melamar menjadi seorang reporter. Yi Jin kembali ke Seoul untuk mengejar mimpinya karena termotivasi oleh kesuksesan Hido. Hal itu juga merupakan salah satu janjinya kepada Nah Hido, bahwa dia akan kembali dan berhasil, dengan tekad dan usaha yang kuat, kini Baiki Jin menjadi reporter magang di salah satu stasiun TV. Di sisi lain, Yurim terus kalah selama latihan melawan Hido, dan dimarahi oleh pelatih jika dia kalah terus dari Hido akan menghancurkan reputasinya. Keduanya terlibat adu mulut hingga berkelahi saling jambak di kamar asrama. Saat Yi Jin meliput aksi demo besar-besaran, tanpa sengaja dia melihat Nah Hido dari kejauhan. Merasa gembira, dia pun mengejar gadis itu. Berlari kencang di tengah kerumunan para demonstran yang sedang melakukan aksi protes, Yi Jin tidak sadar bahwa komik yang akan dia hadiahkan kepada Nah Hido terjatuh di jalan. Baiki Jin mendengar suara Hido yang memanggilnya. Maaf aku tak sengaja menjatuhkannya di jalan, ujar baik Yi Jin saat tahu komik yang akan dihadiahkannya sudah ada di tangan Nah Hido. Yi Jin meminta maaf karena terlambat menemuinya, keduanya pun terlihat senang satu sama lain karena bertemu kembali dan Yi Jin memberitahu Hido jika dirinya sekarang menjadi reporter. Sebenarnya waktu itu Hido hendak menemui pacarnya dan ingin makan siang, Yi Jin yang juga kebetulan belum makan siang akhirnya ikut bersama Hido. Hido kenalkan pacarnya yang juga atlet anggar Jungho Jin yang membuat Yi Jin terkejut, mereka pun makan bersama, Yi Jin tertawa melihat tingkah manis Hido kepada pacarnya yang membuatnya tidak menyangka jika Hido bisa bersikap manis. Saat pacarnya ke toilet, Hido mengatakan jika dirinya selalu berdoa untuk Yi Jin, Yi Jin mengatakan jika dirinya sempat terpuruk namun bisa kembali bangkit. Asian Games 1999 akan dimulai, Yi Jin yang mendapat tugas meliput Asian Games mulai bekerja meliput pertandingan anggar dan melihat pertandingan Hido secara langsung. Nah Hido yang berhasil mengalahkan atlet Jepang akhirnya masuk final. Di final nanti ia akan bertemu dengan Koyu Rim yang sudah lebih dulu lolos. Sebelum pertandingan final, saat di kamar ganti, keduanya saling adu mulut. Tiga jam saat pertandingan akan dimulai, Nah Hido yang akan melakukan pemanasan baru sadar jika tas miliknya tertukar dengan tas milik atlet Jepang yang ia kalahkan di semifinal. Dia bergegas menukar tas dengan menaiki kereta tercepat, tas dan pedang akhirnya kembali didapat. Tetapi sayang, ketika hendak kembali ke Asian Games, kereta yang ditumpanginya menunda perjalanan dikarenakan terjadi penumpukan kereta. Nah Hido hampir frustasi karena merasa tidak akan sempat bertanding siang itu. Pada saat yang sama Baiki Jin diminta untuk menjemput atasannya di stasiun kereta Gyeongju. Itu berarti stasiun yang sama dengan tujuan Nah Hido. Sadar bahwa Nah Hido terancam didiskualifikasi karena kemungkinan terlambat hadir di pertandingan, Yi Jin segera menjemputnya di stasiun. Dengan kecepatan penuh mobil sport milik Yi Jin melaju ke stasiun, di tengah kepanikan, Baiki Jin meyakinkan Nah Hido bahwa mereka akan sampai di tempat pertandingan tepat waktu. Saat mau sampai di tempat pertandingan terjadi penutupan jalan, mereka sempat ditolak oleh petugas karena gerbang utama sudah ditutup, namun berkat kepiawaian Baiki Jin, akhirnya mereka bisa masuk. Dia tersenyum penuh optimisme. Senyum itu juga dia tujukan kepada Baiki Jin, seseorang yang telah menolongnya, dan selalu mendukungnya. Pada episode ini diakhiri dengan penampilan Nah Hido dalam kostum anggar dan bersiap bertanding di babak final. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat menikmati. Terima kasih.